Intro Ya bisa jadi ada elemen solidaritas Islam, tapi kata dubes Palestina juga, ada saya Bahwa Palestina kan juga bukan hanya Muslim penduduknya, ada Kristen, ada yang lain juga Halo Sobat Millenial, kembali lagi bersama saya Fanny Al-Rahman, jurnalis IDN Times Dalam rangka memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada kesempatan kali ini IDN Times akan ngobrol bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009 Bapak Hasan Mirayuda yang sudah hadir bersama kita Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik Sehat Terima kasih Pak Hasan sudah menyempatkan waktu setelah kesibukannya untuk ngobrol bareng bersama teman-teman Millenial dan IDN Times Baik Pak, tema kita pada kesempatan kali ini adalah seputar bagaimana sih diplomasi di awal kemerdekaan Republik Indonesia Khususnya bagaimana upaya Indonesia mencari pengakuan dari negara-negara lain Itu juga menjadi pertanyaan saya pertama ke Bapak Bagaimana sih Pak peran awal diplomasi kita dan bagaimana peran dan sepak terjang para diplomat kita untuk mencari pengakuan dari negara-negara lain seputar kemerdekaan Indonesia Baik, pertama dengan membicarakan hal itu kita menengok sejarah kita kebelakang 78 tahun, 77 tahun yang lalu Saya kira sangat penting untuk kita tidak lupa sejarah untuk bisa memberikan apresiasi dan penghargaan pada para pejuang kemerdekaan kita termasuk pejuang diplomasi Indonesia Pada awal-awal kelahiran Republik Indonesia Suatu negara disaratkan Pertama adanya wilayah, adanya penduduk, adanya wilayah dan adanya pemerintahan Tapi juga syarat yang keempat adanya pengakuan masyarakat internasional terhadap negara yang baru dilahirkan, baru diproklamasikan Pada tanggal 19 Agustus ketiga persyaratan yang saya sebut tadi sudah Sudah kita raih, sudah kita peroleh Karena syaratan adanya penduduk jelas Kita waktu itu memiliki sekitar 75 juta penduduk Adanya wilayah, jelas Karena para pendiri Republik kita Mendasarkan wilayah Indonesia Seluruhan wilayah bekas jajahan India-Belanda Yang ketiga adanya pemerintahan Pada tanggal 19 Agustus itu telah dibentuk Pemerintah baru Enggak memilih presiden dan wakil presiden Tanggal 18-nya, tanggal 19-nya dibentuk kabinet Ada 19 kementerian Jadi dari 4 persyaratan penduduknya negara 3 sudah kita penuhi Yang keempat itu bukan satu perjuangan tersendiri Perjuangan ke arah memperoleh pengakuan Dari negara-negara lain Terhadap eksistensi Republik Indonesia Yang baru diproklamasikan Baru didirikan Perjuangan ini tidak mudah Pertama karena Walaupun para pendiri Republik kita Dengan lantang Mengklaim bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Pertanyaannya apakah itu kata dunia Kata dunia belum Saya bisa mengurai dengan panjang lebar Tentang mengapa kata dunia Kemerekaan itu bukan hak Karena itu Kemerekaan itu kata kita Merupakan hak Dan itu tercantum dalam kalimat pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Karena itu perjuangan Diplomasi karena memperoleh pengakuan Itu sangat-sangat Tidak mudah Karena yang kita lawan bukan Belanda Belanda pastilah yang berkepentingan Untuk menjajah kembali Tidak akan mengakui Republik yang baru didirikan Tapi juga dunia Bagian besar Pada waktu itu Belum mengakui Adanya hak Bangsa terjajah untuk berkembali Itulah perjuangan diplomasi Yang Tidak mudah Yang berat Fokus perjuangan diplomasi kita Berpusat pada Tiga atau empat Titik Fokus Yang pertama Singapura Singapura menjadi Pos Diplomasi kita yang penting Karena disitu Terorganisir Dari perwakilan kita di Singapura Pembelian senjata Dan Kapal-kapal Baut Murah Bekas Jepang Senjata-senjata yang dirampas oleh sekutu Beli Inggris Kemudian Selundupkan ke wilayah Indonesia Dan itu Peran diplomat Kakaknya Pak Emil Salim Belakangan jadi dubes RI di Cairo Termasuk kegiatannya Menyelundupkan senjata Yang kedua Kegiatan yang sifatnya Militer Kita kenal dalam sejarah Peranan Belakangan menjadi Laksamana Muda John Lee Itu juga Mengorganisir penyelundupan senjata Tapi juga mencari Dukungan dana Bagi perjuangan Di Republik Jadi itu pusat Dan peran penting Singapura Dalam misi Diplomasi kita Ke arah Memberikan dukungan Bagi perjuangan Di dalam negeri Yang kedua New Delhi New Delhi itu Penting karena Ada inisiatif Negara-negara Yang dekat dengan Indonesia Seperti India Burma Sekarang Myanmar Yang mensponsori Asian Regional Conference Untuk mendukung Menggalang dukungan Negara-negara Asia Bagi kemerdekaan Yang dilakukan Pada tahun 1987 Tapi yang ketiga Dan itu juga Tidak kalah penting Di Timur Tengah Itu pusatnya Di Cairo Mengapa Cairo Pertama karena Sejak masa Lama Masa penjajahan Belanda pun Sudah banyak Masa kita yang belajar Di Alasar Diversitas Alasar Yang kedua Di Mekah Dari Mekah Di Mekah Banyak pemukim Indonesia Yang juga Sebagai bagian Dari Bangsa Masih dalam Proses kelahiran Bangsa Indonesia Yang juga Simpatik Pendukung pada Perjuangan kemerdekaan Jadi Melalui orang-orang Kitalah disitu Ketika Indonesia Memproklamirkan Kemerdekaannya Mereka juga Bergerak Mencari dukungan Di negara-negara Mereka Tinggal Untuk Meyakinkan Negara-negara itu Mendukung Indonesia Di Mesir Menjadi lebih penting Karena bukan hanya Mesirnya sendiri Tapi dia adalah Pusat dari Liga Arab Waktu itu sudah Liga Arab Jadi Dan dari Lalu lintas Toko-toko kita Yang kesana Luar biasa Mesir sebagai negara Memberikan pengakuan Sebenarnya Pengakuan pertama Negara Negara asing Terhadap Indonesia Negara sahabat Terhadap Indonesia Yaitu ketika pada Hanya delapan bulan Setelah pernyataan Kemerdekaan Proklamasi Mesir resmi Mendukung Kemerdekaan Indonesia Dan legasi Indonesia Yang berkunjung Kesana Menteri Kehakiman Suwandi Bertemu dengan Tokoh Liga Arab Sekien Liga Arab Azam Pasha Pasha kalau di Mesir Gelar kehormatan Dan kemudian Juga Salah satu menteri Karena itu Pada April 46 Pengakuan pertama Mesir Pertanggungan Mesir Sebagai negara pertama Yang memiliki Mengerekaan Indonesia Tidak kurang Delegasi Pasahrir ke Mesir Delegasi Menteri Luar Negeri Waktu masih Menteri Muda Luar Negeri Wahid Hasim Berkunjung Wahid Hasim Sama lagi Agus Salim Kemudian Pak Hatta Juga berkunjung Kesana Jadi Hirup pikuk Upaya penggalangan kita Itu dilakukan Pada tingkat tertinggi Tingkat tinggi Untuk Berkunjung ke Kairul Karena dia juga Menjadi pusat Tersekretariat Dari Liga Arab Dan dari situ Berkunjung ke Misalnya Pak Agus Salim Dari Kairul Kunjung ke Syria Juga rencananya Ke Saudi Dan ke Yemen Walaupun Terhalang Kalau boleh disebut Pusat kegiatan lain Sejak tahun 1947 Adalah Di PBB New York Mengapa? Karena sejak Agresi militer Belanda yang pertama Pada tahun 1947 Masalah Indonesia Dibawa ke Sidang Dewan Keamanan Karena itu Toko-toko kita Seperti Pak Sahrir Tidak lagi Sebagai peranan Menteri Sudah diganti Masih sebagai Pusat khusus Kemudian Pak Agus Salim Pak Sumitro Yohadi Kusumo Pak Sudarpo Polak-balik Ke New York Untuk menghadiri Sidang Dewan Keamanan Dan Menarik Tambahan Peran Mesir Adalah Ketika kita Menghadapi Blokade Militer Belanda Pemerintahan Republik Sudah berpindah Dari Jakarta Ke Yogyakarta Mesir Mengutus Konsulat Maksud saya Konsul General Mesir Di Mumbai Menyewa Pesawat Untuk Merobos Blokade Belanda Membawa Bantuan Pangan Ke Yogyakarta Tetapi Pesawat Itu yang Kembalinya Akan kosong Justru Dimanfaatkan Oleh Para Pejuang Kita Untuk Mereka Menggunakan Pesawat Itu Masuk Pasarir Dan lainnya Yang akan Menuju New York Tapi kan Kita sedang Dalam Blokade Kita gak tahu Pakai Apa Menggunakan Pesawat Yang Dicarter Disewa oleh Mesir Dari Mumbai Ke Jakarta Pulanya Mengangkut Sebagian Toko kita Ada yang turun Dari Singapur Dari situ Ada Kelandan Terus New York Tapi Jadi luar biasa Kita lihat Sejarah Proses pengakuan Dan Tercatat Bahwa Mesir Liga Arab Memberikan Pengakuan Yang pertama Dan ini penting Memang Tidak Disyaratkan Berapa Negara Dari Anggota PBB Pada Waktu itu Untuk Bisa Dikatakan Kita Telah Memenuhi Tapi Bahwa Ada Sejumlah Negara Dan Organisasi Yang Anggotanya Cukup Banyak Dari Arab Memberikan Pengakuan Jadi Modal Awal Kita Dalam Perjuangan Kalau Kearah Memulai Pengakuan Masyarakat Teras Kemerdekaan Jadi Itu Pentingnya Disamping Langkah Kongrit Berupa Bantuan Pangan Dan sebagainya Yang kedua Untuk Wilayah Asia New Delhi Karena Peran Menteri Nehru Memimpin Proses Menggalang Dukungan Negara-negara Asia Untuk Mendukung Perjuangan Mendukung Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Itu tadi Menarik Pak Jadi Ketika Bapak Menyinggung Soal Bagaimana Perjuangan Pak Agus Salim Sutan Syahrir Dan Kawan-kawan Di PBB Itu sempat Viral di Sosial Media Kita Potret Yang potret Lawas Itu viral Dan dikagumi Banyak Generasi Milena Generasi Muda Bagus Itu jadi Pelajaran Sejarah Lewat Sosial Media Saya Masih Bolak-balik Karena memang Perjuangannya Tidak mudah Tidak mudahnya Tadi Karena Apa yang Kita Sayakini Sebagai Hak kita Untuk mereka Di forum PBB sana Belum diakuin Itu Kesulitan kita Tapi pada Pihak lain Kita hargai Ke Cernihan Kejeniusan Para pendiri Republik kita Untuk Dengan Sangat Yakin Bahwa Sesungguhnya Kemerekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa Hak Bangsa Terjajah Untuk mereka Bukan hanya Hak kita Itu luar biasa Jadi Kita Klaim itu Sebagai nilai Universal Dan Mungkin Dari awal Saya perlu Sampaikan Bahwa Dunia Baru Mengakui Hak Bangsa Terjajah Untuk mereka Setelah 31 Tahun Kemudian Itu Dengan Perspektif Waktu itu Bisa Mudah Dibayangkan Bagaimana Sulitnya Kita Mengubah Tatanan Dunia Waktu itu Yang berdasarkan Pihak BPPB Yang belum Mengakui Hak Bangsa Terjajah Untuk mereka Berarti Bisa Kita Simpulkan Bagaimana Dunia Akhirnya Mendukung Negara-negara Lepas Dari Perjajahan Tidak Bisa Lepas Dari Peran Pak Haji Agus Salim CS Sengguhnya Pertama Dari Peran Para Pendiri Republik Yang Melahirkan Konsep Hak Bangsa Itu Pak Agus Salim Pasahrir Dalam Rangka Mengimplementasikan Konsep Besar Bahwa Bangsa Terjajah Itu Hak Merdeka Pak Agus Salim Ikut Duduk Di Badan Persiapan Kemerdekaan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia TPU-PKI Beliau Ikut Tapi Menerjemahkan Konsep Hak Bangsa Terjajah Untuk Merdeka Itu Ya karena Itulah Rangka Sebagai tokoh-tokoh Pendiri Republik Juga Memperjuangkan Menggarap Dukungan Dari negara-negara Lain Mungkin Boleh Dielaborasi Lagi Pak Bagaimana Dinamika Di Forum PBB Pada Saat Itu Pak Ketika Para diplomat Kita Benar-benar Ingin Memperoleh Dengan Memperjuangkan Hak Kemerdekaan Kita Pertama Kalau kita Ukur Dari Apa sih Pendapat Belanda Atau Negara-negara Barat Lainnya Pertama Mereka Tidak Mengakui Adanya Hak Bangsa Terjajah Untuk Merdeka Karena Itu Belanda Mendalirkan Apa yang Terjadi Di Indonesia Terlambasuk Perlawanan Bersenjah terhadap Belanda Itu Sebagai Urusan Dalam Negeri Sebagai Gerombolan Gerombolan Pemberontak Persenjata Dia Cuma Nggak Sebut Separatis Gangguan Keamanan Dikecilkan Karena Itu Belanda Menyebut Agresi Militer Yang Pertama Juli Tahun 47 Sebagai Aksi Polisional Dia Tidak Menyebut Aksi Militer Bahkan Tidak Pemberontakan Bukan Karena Dianggap Itu Bukan Negara Indonesia Bukan Negara Apa yang Terjadi Bukan Dalam Konteks Satu Negara Bertentangan Negara Lain Tapi Apa yang Terjadi Di Indonesia Sebagai Persoalan Di dalam Halaman Belakang Mereka Membekiat Mereka Dan Tidak Kurang Karena Di Dewan Kamanan BPP Kasus Indonesia Yang disebut Sebagai The Indonesian Question Itu Masuk Dalam Agenda Sejak 47 Sampai Tahun 50 Negara Negara Besar Seperti Amerika Dan Uni Soviet Waktu itu Juga Tidak Serta Merta Mendukung Padahal Di Dalam Negeri Disini Bung Karno Sangat Pengagum Pada Revolusi Amerika Pada Declaration Of Independence Of Amerika Tapi Dalam Realitasnya Pasca Perang Dunia Kedua Nilai-nilai Ideal Kemerdekaan Yang Amerika Sendiri Mengalami Dan Tuangkan Dalam Deklarasi Kemerdekaan Mereka Itu Tidak Tidak Setempat Anud Karena Kepentingan Global Amerika Pasca Perang Dunia Kedua Untuk Membantu Sekutu-sekutu Jadi Eropa Termasuk Belanda Untuk Pisa pulih Dari Orang Perang Yang Mereka Dari Perang Dunia Kedua Dan Salah Satu Cara Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Negara Negara Itu Dan Sebagai Besar Negara Penjajah Itu Adalah Menguasai Kembali Wilayah Jajahannya Sebagai Sumber Bahan Mentah Yang Murah Belanda Perancis Inggris Belgia You name it Karena Itu Ketika Di PBB Sedang Dirancang Pendirian PBB Termasuk Membentuk Piagam PBB Ada Pertebatan Negara-negara Ternyata Yang kita Mau Apakan Ada Dua Negara Amerika Dan Australia Yang setuju Bahwa Setelah Perang Dunia Kedua Berakhir Sesuai Dengan Prinsip Menentukan Nasib Sendiri Mereka Diberikan Hak Untuk Merdeka Tapi Kalah Suara Oleh 48 Negara Lain Yang Sebagian Besar Dari Eropa Dan Negara-negara Punya Jajahan Dan Porak-poranda Akibat Perang Yang Memperlukan Bahan Bentah Sumber-seumber Ekonomi Yang murah Dari Negara Jajahannya Katanya Kepentingan Kolonialisme Masih akan Berlanjut Tetapi Karena Mereka Sekutunya Amerika Bahkan Belakangan Kita Tahu Mereka Dibantu Dengan Bantuan Ekonomi Di bawah Marshall Plan Ya Tetap Jadi Karena itu Kalau menurut saya Perjuangan Kita Dengan Diplomasi Ke arah Memperoleh Pengakuan Itu Kita Tidak Bisa Menggantungkan Diri Kita Pada Siapapun Tidak Juga Kepada Uni Soviet Pas Perang Kan Dua Kekuatan Besar Dan Asik-masik Punya Kepentingan Global Yang Tidak Serta Marta Nilai Ideal Tentang Pemberdekaan Itu Menjadi Basis Kebijakan Mereka Buat Amerika Pasar Perang Bagi Kelanjutan Perang Dunia Kedua Adalah Bagaimana Mengcontain Membendung Arus Ideologi Komunis Karena Itu Mulai Perang Dingin Dan Di Indonesia Dinamika Sikap Amerika Dan Indonesia Sangat Terpengaruh Indonesia Yang Diduga Kiri Ternyata PKI Alimin Muso Berontak Itu Berubah Amerika Untuk Lebih Simpatik Pada Indonesia Sebaliknya Karena Yang Berontak PKI Alimin Muso Ditumpas TNI Tidak 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 Mendukung Kita Jadi Karena Itulah Penting Memahami Sejarah Perjuangan Diplomasi Ini Karena Disitulah Sebetulnya Nilai-nilai Politik Luar Negeri Bebas Aktif Karena Politik Luar Negeri Bebas Aktif Menurut Saya Dia Merupakan Saripati Dari Nilai-nilai Kejuangan Diplomasi Kita Yaitu Bahwa Even Untuk Survival Untuk Keberlangsungan Negara Muda Yang Baru Dilahirkan Kita Tidak Bisa Menggantungkan Kepada Siapa-siapa Kita Menggantungkan Pada Kekuatan Sediri Yang kata Lain Kemanirian Tadi Saya Menyoroti Ketika Bapak Mengatakan Mesir Adalah Negara Pertama Yang Mengakui Kemerdekan Indonesia Apakah Memang Ada Misalnya Modal Indonesia Sebagai Negara Muslim Mayor Sehingga Itu Menjadi Modal Penting Ketika Indonesia Berdiplomasi Dengan Mesir Dan Kemudian Ada Snowball Efek Dari Mesir Sehingga Pada Akhirnya Banyak Negara Arab Lain Mendukung Kemerintahan Indonesia Saya Katakan Tadi Kalau Di Timur Tengah Warga Indonesia Yang Sedang Bermukim Di Mekah Salah Satunya Banyak Tokoh-tokoh Kita Yang Yang Bermukim Di Mekah Yang Kedua Bermukim Di Kairo Karena Memang Ada Al-Azhar Karena Itu Mereka Juga Ikut Bergerak Di Mesir Misalnya Ada Partai Wafat Party WAFD Partai Islam Yang Keras Membantu Karena Lobinya Para Tokoh Mahasiswa Kita Itu Melalui Jalur Ini Wafat Party Belakangan Sepada Masa Sadat Dibubarkan Partai Itu Tapi Tokoh Partai Yang Berpengaruh Dan Karena Itu Ketua Partainya Abdurrahman Pasha Itu Yang Menerima Delegasi Kita Bersama Sekjen Liga Arab Dan Disitu Disipakati Untuk Mereka Bersama-sama Memberikan Pengakuan Berjuang Mendukung Indonesia Nah Kemudian Pak Tadi kan Kita sudah Berbicara Tentang Modalnya Modal Berharganya Ketika Misalnya Masyarakat Muslim Yang Di luar Negeri Ikut Membantu Bagaimana Mencari Pengakuan Nah Tapi Kita Belum Bicara Tantangannya Apa tantangannya Ketika kita Berusaha mencari Pengakuan Dari Negara-negara Arab Dan Islam Itu Sebenarnya tantangannya Tidak begitu Besar Karena bagaimanapun Ada solidaritas Keagamaan Yang kedua Yang kedua Yang melobi Mereka Yang melobi mereka Juga kan Para warga Kita disana Tokoh-tokoh Mahasiswa Tokoh-tokoh Islam kita Jadi Saya tidak melihat Ada tantangan yang besar Disitu Tantangan yang tidak mudah Memang komunikasi Saya Yang dibayangkan sekarang Tadi Bagaimana para Tokoh kita Dari Pak Hatta Sahrir Agus Salih Menteri Kehakiman Suandi Bisa sampai ke sana Itu kan Perlu modal Modal keuangan Kita baru merdeka Mas Morat Marit Karena itu Numpang-numpang Tadi Kebetulan ada Pesawat Mesir Dari charter Mesir Dari Mumbai Jakarta Pulang lewat Singapura Mereka ikut Singapura Dari situ Berupaya Memperoleh Adik terbang Kelantan Teruk senyuyok Tapi dalam sejarah Kita Untuk kita ketahui Juga Bahwa Tidak mudah Mereka singgah di London Nenggalang dukungan dana Dari perwakilan-perwakilan Negara asing Di situ Seperti India Kita mencari Dukungan dana Untuk legasi kita Bisa melanjutkan terbang Ke New York Jadi dengan kata lain Di situ Semangat kejuangannya Diplomasi kita sekarang Dukungan dana Sudah ada Sekian triliun Lebih mudah Bandingkan pada masa itu Yang Bukan hanya Niat baik Semangat kejuangan Tapi juga Dukungan dana Yang Tidak mudah Morat marit Kita Jadi Itu yang Semangat itu Yang harus kita Terus pelihara Apakah ada Pengaruh Ketika kita sudah Mendapatkan Dukungan dari negara-negara Arab Sehingga negara-negara Non-Arab Mungkin di Eropa Atau Amerika Pada akhirnya Mulai mempertimbangkan Kedudukan Indonesia Atau kemerdekaan Indonesia Negara-negara Saya katakan tadi Di luar negara Arab Adalah proses yang paralel Katakanlah Sedikit Sedikit Belakangan Karena baru tahun 47 India memplopori Konferensi Asia Negara-negara Asia Bagi dukungan Kemarikan Indonesia Dengan begitu juga Pada tingkatan Asia Sudah mulai Menguat Kemudian Timur Tengah tadi Mesir Syria Liga Arab Di barat Kesulitannya adalah Karena mereka Sepaham Dengan Bahwa negara jajahan Tidak punya hak Untuk mereka Jadi ada solidaritas Antara mereka Dan Karena itu Ya Belanda Menikmati dukungan Agar Jangan dibayangkan sekarang Yang namanya BBB Waktu itu kan Dominasi barat Negara yang Perkembang Yang Atau yang baru Merdeka Di Asia Afrika Bagi sangat sedikit Yang sudah menjadi Anggota BBB India Kemudian Syria Mesir Tapi Yang lain Belum Karena itu suara Yang dominan Di persikatan Bangsa-bangsa Suara barat Dan Barat itu Solidar pada Belanda Karena mereka Sama-sama Tidak mengakui Hak bangsa Terjajah Untuk merdeka Jadi Berubahnya Barat itu Ketika kita Berhasil Menyepakat Melalui Perundingan Konferensi Meja Bundar Menghasilkan Disebut dalam Bahasa Inggris Higgs Agreements Perjanjian Denha Dimana Belanda Dalam Tesis mereka Itu Serah terimakan Kedaulatan Dalam mata kita Pengakuan Kemerekaan kita Oleh Belanda Dan dengan Begitu baru Jangan lupa Itu Desember Tahun 49 Pada September Tahun 50 Jadi Kurang dari Setahun Kita diterima Menjadi Anggota PBB Jadi Dengan Begitu Dapat Dikatakan Seluruh Anggota PBB Atau PBB Menerima Kemerdekaan Kita Jadi Karena itu Memerlukan Waktu Agak Lama Karena Yang kita Lawan Bukan Hanya Belanda Tetapi Sistem Hukum Dan Politik Dunia Internasional Yang Tidak Mengakui Hak Bangsa Terjajah Untuk Mereka Disini Pentingnya Kita Memahami Proklamasi Dan Pembukaan 1945 Pesan Saya Pahamkah Kita Akan Kandungan Dua kalimat Sederhana Itu Yang Sangat Sarat Makna Jadi Ya Baca Sih Gampang Walaupun Sekarang Saya Coba Tes Berapa Kali Sampai Masih Ingat Masih Proklamasi Saya Tanya Siapa Yang Naik Ke Panggung Sudah Di Panggung Dia Buka Dia Google Saya Tidak Minta Anda Baca Tapi Apa Yang Anda Ingat Tentang Naskah Karena Itu Penting Kalau IDN Menampilkan Sejarah Ini Kembali Kita Sama Sama Menggali Saya Tidak Berpertensi Saya Yang Paling Tahu Tapi Untuk Semua Kita Tahu Terkait Kemerdekaan Juga Banyak Kalangan Banyak Politisi Yang Menggunakan Istilah Palestina Adalah Entitas Termasuk Entitas Awal Yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia Saya Ingin Klarifikasi Dulu Pak Apakah Itu Benar Pak Saya Penggemar Sejarah Saya Bukan Ahli Sejarah Tapi Saya Student Of History Saya Baca Banyak Buku Termasuk Saya Anggap Penting Sejarah Indonesia 45-50 Kalau Ibarat Anak Manusia Masa Lima Tahun Pertama Kehidupan Anak Manusia Disebut Dalam Istilah Psikologi Formative Years Pembentukan Watak Karena itu Memahami Watak Indonesia Termasuk Watak Bebas Dan Aktif Kita Harus Tahu Sejarah Ini Tidak Mudah Tergoda Untuk Ini Sudah Gak Relevan Lagi Bebas Aktif Sekarang Non Block Sudah Hapus Disamakan Bebas Aktif Tidak Begitu Sejarah 45-50 Itulah Yang Mendefinisikan Apa Yang Bebas Aktif Yang Dengan Sangat Tepat Disaripat Ikan Oleh Bung Hatta Pada Tahun 48 Jadi Saya Enggak Penting Tapi Dari Pengetahuan Saya Tentang Sejarah 45-50 Ini Saya Tidak Mendapatkan Referensi Tentang Palestina Termasuk Yang Mendukung Pertama Mereka Indonesia Palestina Jajablu Mereka Sampai Sekarang Jadi Tapi Bahwa Kita Mendukung Palestina Atau Tidak Bukan Bukan Karena Soal Palestina Memberikan Dukungan Dulu Saya Ratakan Tadi Pusat Diplomasi Kita Di Timur Tengah Adalah Cairo Pelaku-pelakunya Tadi Saya Sudah Sebut Tapi Saya Tidak Mendapatkan Ada Notions Atau Kesan Bahwa Palestina Salah Satu Di Antaranya Ya Mungkin Saya Tidak Ketahui Tapi Paling Tidak Pengetahuan Umum Yang Saya Dapatkan Termasuk Dari Buku Sejarah Diplomasi Indonesia Dari Majilid Tebal-tebal Seperti Ini Jilid Pertama Adalah Periode 45-50 Tidak Ada Satu Referens Tentang Palestina Tapi Buat Saya Tidak Menjadi Penting Karena Komitmen Kita Untuk Perjuangan Palestina Bersumber Dari Amanat Konstitusi Amanat Konstitusi Memandatkan Semua Penyelenggaraan Negara Untuk Tidak Punya Pilihan Lain Bahkan Dari Berbagai Ketentuan Di Undang Undang Dasar Baik Pembukaan Menembatan Tubuhnya Tidak Ada Yang Lebih Instruktif Daripada Kalimat Pertama Yang Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa Garis Bawahi Sesungguhnya Oleh Karena Itu Penjajian Di Atas Dunia Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Peri Keadilan Peri Kemanusiaan Peri Keadilan Jadi Tidak Ada Dalam Bagian Paragraf Paragraf Lain Di Pembukaan Yang Menggunakan Kata Harus Sebagai Norma Iya Banyak Tapi Bahwa Itu Harus Dihapuskan Itu Amanat Yang Sangat Tegas Bahkan Keras Yang Sangat Instruktif Jadi Atas Dasar Itulah Kita Konsisten Mendukung Perjuangan Bangsa Palestina Untuk Perdeka Bukan Bisa jadi Ada elemen Solidaritas Islam Tapi Kata Dubus Palestina Juga Saya Bahwa Palestina Kan Juga Bukan Hanya Muslim Penduduknya Ada Kristen Ada Yang Lain Jadi Tapi Komitmen Kita Lebih Didasarkan Pada Amanat Konstitusi Yang Siapapun Pemerintahnya Silih Berganti Setiap Lima Tahun Sepanjang Itu Ada Di Konstitusi Dia Wajib Melaksanakan Itu Berarti Sebenarnya Kita Enggak Mengenal Istilah Hutang Kepada Palestina Itu Sering Dikuarkan Kalau Hutang Kan Bisa Dibayar Bisa Dibayar Tapi Ini Harus Persiden Yang Disumpah Dalam Sumpah Jabatan Persiden Melaksanakan Konstitusi Bahkan Lebih Tinggi Ketimbang Hutang Oh Iya Hutang Bisa Ada Negara Yang Hutang Dia Nggak Bayar Kok Luar biasa Banget Diskusi Kita Pak Silahkan Minum Sudah Hampir Di penghujung acara Sangat Banyak Ilmu-ilmu Baru Yang Kita Dapatkan Pengetahuan Baru Awasan Baru Buat Teman-teman Milenial Dan IDN Times Mungkin Terakhir Pak Memaknai 77 tahun Kemerdekan Indonesia Menurut Bapak Bagaimana Pak 77 tahun Dalam Sejarah Hubungan Antar Negara Itu Atau Sejarah Nation State Negara Bangsa Itu Sebetulnya Muda Kita Sejarah Indonesia Dari masa Sebelum Kemerdekan Kebelakangnya Panjang Berabad-abad Tapi Sejarah Modern Republik Indonesia 77 Tahun Setelah Diproklamasikan Pada Tanggal 17 Jadi Tantangan Kita Sebagai Negara Yang Relatif Muda Saya tidak Katakan Muda Relatif Muda Itu Besar Karena Kita Harus Membangun Bersamaan Nation Building Dan State Building Nation Building Bagaimana Negara Yang Sangat Beragam Sangat Berbineka Atusan Suku Suku Bangsa Budaya Adat Bahasa Agama Kita Memelihara Kesatuan Bangsa Kita State Building Berkaitan Dengan Bagaimana Terus Menerus Membangun State Sebagai Institusi Untuk Lebih Mampu Melaksanakan Tujuan Tujuan Pendirian Republik Ini Tujuan Republik Ini Ada Lima Yang Dima Dalam Konstitusi Pertama Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Yang Kedua Seluruh Tumpah Darah Indonesia Yang Tiga Memajukan Kesejahteraan Umum Empat Mencerdasan Kehidupan Bangsa Dan Yang Kelima Ini Berkaitan Dengan Misi Luar Negeri Juga Itu Ikut Serta Melaksanakan Keterliban Dunia Yang Berdasarkan Atas Kemerdekaan Independence Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Itu Capaian Yang Luar Biasa Yang Tidak Mudah Dicapai Apa Sekarang Kertiban Dunia Yang Diamanat Kecapai Berdasarkan Tiga Hal Tadi Sudah Ada Belum Kemerdekaan Apa Sudah Semua Negara Di Dunia Merdeka Lihat Palestina Masih Karena Obsesi Kita Bagaimana Palestina Bisa Mereka Yang Kedua Perdamaian Abadi Apa Sudah Ada Lihat Aja Perang Di Syria 600 Ribu Penduduk Yang Meninggal 12 Juta Pengusinya Keruntuhan Porak Peranda Perupian Material Yang Luwiasa Yemen Dan Yang Terakhir Ini Perang Di Ukraina Jadi Tatanan Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Itu Belum Apalagi Berdasarkan Keadilan Sosial Lihat Karena Krisis Yang Sekarang Dan Sebelumnya Dari Covid Krisis Ukraina Puluhan Juta Manusia Kelaparan Sekarang Sudah Mulai Kelaparan Pada Tahun 2030 Sasaran Food Security Diragukan Tidak 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 Lebih Lagi Bukan Hanya Keadilan Sosial Antar Manusia Karena Kita Bandingkan Dengan Minat Target Bahwa Paling Sedikit Penduduk Di dunia Ini Mempunyai Dua Dolar Untuk Hidup Sari Untuk Makan Saja Susah Sementara Sapi Di Eropa Sapi Di Amerika Di Eropa Menerima Subsidi Dua Euro Berarti Tiga Dolar Sementara Manusia Di Negara Negara Berkembang Satu Dolar Aja Belum Tentu Jadi Keadilan Sosial Bukan Hanya Antara Sesama Manusia Yang Masih Jauh Dari Tercapai Tapi Dibandingkan Minatang Seperti Sapi Sebetulan Tadi Sebagian Manusia Masih Kalah Masih Tidak Adil Dibandingkan Sapi Jadi Itu Tantangan Kita Tantangan Kita Yang Tidak Mudah Padahal Tata Kepemerintahan Dunianya Porak Poranda Saya bilang Abu Radul Lihat saja Negara-negara Yang berkuasa Negara Besar Saya naksa Sendiri Melakukan perang Terhadap negara lain Dan Karena Dia berkuasa Di Dewan Keamanan Dia punya hak Veto Jadi Terjadi Impunitas Dia bisa melakukan Apa saja Nah Suara kita Itu Paling tidak Bersama-sama Dengan negara lain Memelihara Minimum Standar Pilaku Yang layaknya Mereka juga Hormati Nah itu Kita ya harus Bersuara Dan Bebas Aktif Kita Mewajibkan Kita Untuk Punya Sikap Kita bukan Negara yang Menganut Politik Bambu Kemana Angin Bertiup Dia Bukan ada Condong Kita harus Punya Prinsip Prinsip Lahir dari Apa yang Diamanatkan Oleh para Pendiri Dituangkan Dalam Pancasila Dalam Undang-Undang Dasar Baik Pembukaan Mampu Pembatang Tubuhnya Tetapi Juga Dari Kepentingan Kepentingan Nasional Kita yang Harus kita Amankan Ini Perjuangan Kita yang Sangat-sangat Tidak Mudah Mungkin Yang terakhir Tadi Dalam Upaya Memelihara Kesatuan Bangsa Kita Sebagai Bangsa Yang relatif Mudah Memelihara Kesatuan Dari Keragaman Kita yang Luar biasa So far So good Banyak negara Yang selalu Bubarnya Di Soviet Yugoslavia Seminar Di London Di Amerika Who's next Siapa berikutnya Yang diperkirakan Bubar Itu kita Alhamdulillah Alhamdulillah Kita masih Tumbuh Berhasil Memelihara Keutuhan Kesatuan Kita Tapi juga Tumbuh Karena itu Kita dihitung Karena dari Proyeksi Tidak bilang Ramalan Tapi Kalkulasi Banyak Pihak Indonesia Yang akan diramalkan Pada tahun 2045 101 abad 2050 Indonesia Yang akan Menjadi Kekuatan Ekonomi Besar Jadi Mudah-mudahan Begitu Jadi Tapi Jangan lengah Jangan lengah Sebab negara Yang usia 310 tahun Seperti Inggris 305 tahun Seperti Sepanyol Bahkan juga Belgia Mengalami Sekarang ini Ancaman Disintegrasi Jadi Jangan Apa yang kita Miliki Kita sudah bersatu So what Jangan Take for granted Yang dianggap Sebagai kerumrahan Tapi Usaha Yang terus Menerus Melakukan Dua hal Nation And state Building Termasuk Dalamnya Mesejahterakan Rakyat Kita sendiri Waduh Luar biasa Banyak sekali Belum kita dapatkan Sebenarnya Banyak hal menarik Yang bisa kita Bicarakan Cuman karena Sudah terpaut Waktu Sudah Berpisah Tentunya Apa yang disampaikan Oleh Pak Hasan Tadi Menjadi Wawasan Baru Bagi kita Dari IDN Times Dan teman-teman Millenial Sekalian Terima kasih Pak Hasan Sekali lagi Sudah menyempatkan Waktu Semoga Diberi kesehatan Terus Dan Kelancaran Dalam step Agendanya Baik Baik Sobat Millenial Jangan lupa Untuk saksikan Terus Konten-konten Mereka IDN Times Saya Fanny Rahman Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi